Terimakasih Aku yang nazis Georgie Atau kalo libat kita panggil aja Celan Mantisule ini Lahirnya ga beda jauh sama Jan Tuh boleh cerita ga itu tentang apa? And about who? It's about my dad It's about your dad? Yes, ini tentang bapak Kirain itu tentang aku He? He? Udah, ini lebaran lho kamu baru bilang apa He? Kakak, aku sebenernya suka sama kakak Nah, sebenernya aku juga suka sama kamu Tapi rumah sebelah kamu Oh gitu? Oh gitu? Kamu gimana sih? Lagi lebaran malas lingkuh Kamu ga tau dia punya pacar? Engga, aku ga tau Ini bukan talk show Apa lagi operan? Ini cuma cerita Santai bersama Ini bukan Ini bukan Talk show Ini bukan Talk show Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nggak kerasa kita sudah berjuang Sebulan penuh puasa dan akhirnya mencapai kemenangan Alhamdulillah Banyak kata dari perbuatan kami yang mungkin menyinggung Kami mohon maaf sebelumnya ya Dan Jan juga punya kata-kata buat Ayah Iri, dengki, salah, dan keliru adalah sifat manusia Apapun itu Jan Binalizing ya ya Ya, saya maafin Mudah-mudahan Saling-saling biasa Kenapa harus gini sih? Hah? Saling biasa aja Saling biasa guma? Saling biasa gini Oh iya Harusnya sungkem Oke Oke, kata-kata dari saya adalah Kita ini manusia biasa Yang luar biasa itu adalah Bukan manusia Karena manusia itu tidak sempurna Maka dari itu Mari kita bermaaf-maafan Karena manusia yang paling baik itu adalah Mudah minta maaf dan Mudah memaafkan Ya Kami keluarga besar dari ini bukan talk show Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada kata-kata yang kurang bagus Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Maaf ya tadilah lebaran dulu Oh iya Lebaran dimana? Di rumah dong Oh sama ayah ada? Ada Ibu Ada Bunda Ada Alhamdulillah Ada semua Alhamdulillah Ustadz kok sendiri? Ya Kita udah Menang lah Dalam satu bulan Alhamdulillah Ada yang bolong-bolong Ada yang bolong ga? Ada sama Itu ticker dulu Kuasanya Nah Karena ini sudah lengkap Kami segenap keluarga besar Ini bukan talk show Mengucapkan Minna izin Wafai izin Mohon maaf Lahir dan berarti Nih Numpung lagi suasana lebaran nih Pak Ustadz nih Bener Selain orang tua Kalo lebaran itu Siapa yang kalian pengen temui? Mulai dari siapa? Selain orang tua nih Kalo di rumah kan orang tua nih Aku pengen ketemu sama nenek aku yang udah ga ada Kangen banget Oh iya ya Kamu mah sempet tau ya Kan dulu aku grow up lumayan sama dia kan Iya Aku pengen ketemu Sama nama Tapi biasa kamu nyekar ga ke Biasanya kan aku serumah Dulu Pas sebelum dia Engga maksudnya setelah meninggal kamu Setiap tahun ada tradisi itu ga? Nyekar Ada ga bunda? Iya Ada iya Oh suka ada Tapi pengen ketemu ya Selain nenek Siapa? Engga Engga Penyanyi mungkin Ariana Mungkin di Zuan Fadilah kali ya Penyanyi di lebaran kepikiran pengen ketemu sama Rihanna Ya kan ini pengen ketemu kan Ya pengen ketemu Oh iya 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 Kalo Njan? Kalo aku jelas Keluarga-keluarga semua Keluarga semua? Dari ayah dari mama Kalo bisa ketemu mama sama mama Oke sama berarti Kalo Pak Ustadz? Ketemu mama Kalo saya sih jelas juga ya Dari Ini bukan orang tua ya Tapi pengennya sih orang tua Karena pengen ke ibu sih sebenarnya Oh ke ibu Karena ibu kan sudah ga ada ya Oh ibu sudah ga ada Sudah ga ada pengen nyekar gitu Karena kan memang jauh Beda pulau kita Oh iya Jadi ibu di Di Sumatra Oh di Sumatra Bos tadi Jakarta Iya begitu Oh iya iya Mudah-mudahan ada waktu pas di sana ya Ya udah Saatnya kita opening ya Karena hari ini juga ada bintang tamu yang sangat spesial Iya Langsung saja kita opening ya Sama menyaksikan program yang pengisi acaranya Maaf-maafan duluan baru opening Ingat Acara ini masih ada di Masih dan cuma ada di Youtube Karena ga ada di TV Karena ini bukan Lebaran Iya Oh iya Oke bintang tamu kali ini tuh spesial banget Dia temen aku Dan dia juga anak artis Langsung aja kita panggil Akuin 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 Hehehe Hai Akuin Halo Waalaikumsalam Perserakan Akuin 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 Ajis Georgi Ya Silahkan Tengah-tengah Masih ini sama Ajis Gagap? Enggak? Enggak, 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 Enggak. Bahkan Influencer Muda Yang hafal 16 Jews Al-Quran Dan sekarang sudah punya single lagu Yang membuat Jan merasa terpanggil karena judulnya itu Lelaki itu Sebelum ke lagu aku mau tanya dong Emang lahirnya ga beda jauh kan sama Jan? Lahirnya sebelahan atau satu rumah sakit gitu sama Jan? Bukan Terus? Siapa Georgie ini? Georgie Maaf banget Maaf banget Aku ini kan lahirnya dari bulu berapa? 2008 Beda setahuan, setahir duluan Makanya dia bilangnya Ke Itu Nah Tadi ada di promotor itu Hafal 16 Jews Masya Allah sekalian boleh tepuk tangan sekali lagi Ini patut dia apresiasi sekali teman-teman Karena 16 Jews itu menghafalnya susah ya? Iya dong Satu Jews aja susah Iya Makanya ini kata boleh ngaji sedikit ga? Aduh Tapi ini aku masih belajar jadi jangan di judge Iya Mohd A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrohmanirrohim Iza wako'atil waki'ah Laisali wako'ati'ah Kazibah Kofidatur Rafi'ah Iza rujatil ardhuratja Wabushatil jibalu basah Fakanat sahaba amumbasa Surat Allah Lazi'ah Masya Allah Surat apa aja? Al-waki'ah 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 Wih luar biasa Tadi kan katanya kamu punya single lelaki itu Boleh cerita ga itu tentang apa? And about who? It's about my dad It's about your dad? Ya Ya ini tentang bapak So you admire your dad? A'udzubillahirrohim Tentang ayah aku Ini lagunya tuh ditulis sama um Virgon sendiri Terus udah di cap lagu ini tuh dari satu tahun yang lalu Jadi lu main lama And akhirnya aku terpilih untuk menyanyikan lagu lelaki itu And it's about my dad and my dad was so happy Oh ya It's about how you admire your dad so much gitu ya? Ya How about you also? Ini berarti single pertama kamu? Single pertama banget yang officially Coba 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 Sebelumnya cover? Engga aku tuh pernah punya lagu Aku bikin sendiri namanya Sorry Tapi kayak Iya biasa sure heaven aja ga yang bener-bener di Jadi dulu tuh dia suka main gitar kuilele sendiri di kamar Nulis lagu sendiri Terus nanti kayak cover cover aja gitu Tau banget loh Tau kan aku kalo udah kamu dari dulu kan Wow Iya Nah kita ngobrol lagi karena Tau begitu Apa? Kamu aja yang cerita dia ngosaksin Eh Gak seru dong Coba gue tanya ya Lagi ngulik Nggak Aku pengen denger suaranya aja Nyanyiin aja Lagi di klik Oh boleh nyanyiin sedikit Apa lo laki itu ya Oke Terimakasih Terimakasih Untuk selalu ada Demi diriku Kau taklukan dunia Ya Ya Segini Oke Ini kan suasananya masih lebaran ya Biasanya kalo keluarga Sultan itu ngapain aja lebarannya Apakah tetep balapan pakai tarung simulator gimana? Hahaha Oh balapan simulator iya akan ada Iya Ada ada di rumah Lombanya itu? Enggak dong Tapi maksudnya Lu anaknya Sultan Jorgi Iya Alhamdulillah Mama kamu Anissa Kriapsari Oh iya ya ia Kenapa? Hah Setelah gitu nama Gua beritahu Oh, beritahu Beritahu Iya Tapi biasa aja sih lebarannya kayak keluarga-keourga lain aja Oh dia say Makan nope-nope Iya Rendang Rendang, omongin lebarannya Ada yang mau disampaikan gak? Ke ayah dan juga Bunda Katanya Pernah bilangnya pergi sama asisten Tahunya kamu main Main Minta maaf yak Iya iya bunda ayah mohon maaf aku sudah berbohong karena iya masih teenager jadi pastinya suka kaya gitu gak sih kamu juga kan pasti gak buang mungkin Sultan Jurgi juga sama orang tuanya gitu iya kan kan sudah pernah muda jadi mohon maaf tolong dimaklumin, terima kasih iya pasti dimahapkan lah ya kenapa kamu berbohong pada waktu itu karena mungkin kamu mau izin takut gak diizinin karena riski banget kaya anak saya bukan 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 maksudnya kaya gimana sih riski itu berbuka iya beresiko beresiko gitu riski iya berarti ada ketakutan takut dimarahin takut gak diizinin kan gitu iya benar sih benar-benar yang akhirnya berbohong tapi sampai sekarang gak tahu tahu akhirnya aku udah kaya confess sendiri kaya iya sebenernya aku pergi sama ini gitu saya kaya oke gitu oh gak apa-apa ya gak jenis kayaknya Sultan asik ya sama anak-anak asik banget sih sebenernya orang-orang tuh ngiranya ayah tuh lebih serem daripada bunda iya tapi sebenernya bunda yang lebih serem iya bunda tuh kalo ada cowok ke rumah dia tuh suka yang kaya lebih yang kaya kalo ayah tuh masih funky gitu iya mungkin karena kan namanya juga perempuan bermain rasa takutnya kan anaknya ada apa-apa itu khawatiran iya buat kalian nih oh iya coba ingat-ingat dosa apa yang pernah kamu lakukan yang orang tua kalian gak tahu enggak aku selalu bilang sama bunda iya apa selain itu apa udah ada aku selalu cerita ada tuh lah biar seru atau aku mas selalu cerita apa-apa sama bunda gosip di sekolah aja aku ceritain sama bunda my bestie pasti bener-bener bunda tuh kaya bestie aku even more than a best friend enggak mungkin ada sesuatu kamu yang tersinggung sama bunda gitu terus dalam hati kamu enggak aku langsung ngomong enggak ini dalam hati gitu enggak enggak sama enggak enggak ada Bunda gitu banget sih itu enggak ada enggak saya ngomong enggak Bunda ya kok gitu kan enggak juga gitu open up banget open open bagus open up kamu masyarakat enggak banget masyarakat kan aku udah pernah bilang kalo itu waktu di episode ke 83 iya aku pernah top up, jadi aku top up duluan baru bilang aku udah bilang itu, jadi aku pernah lah 12 kali kaya gitu top up dulu, iya aku top up ya, boleh kamu kan biasanya top up selalu bilang kan, ya kalo pake duit kamu sendiri ngapain bilang ya enggak kan waktu itu, top up aja habis-habis sendiri kan ini udah lama banget, oke ini mumpung ada hand draw disini, eh aku ada ke ustad disini, kan millennial nih ya, ntar ya ada tips ga supaya anak-anak tuh ga bohong sama orang tuanya ga bohong ya, eh, orang tua itu adalah cerminan dari sifat anaknya apabila orang tua sering berbohong, maka anaknya juga bakalan sering berbohong apabila orang tuanya open minded, anaknya pasti akan open minded juga karena yang kita ketahui, guru pertama dalam kehidupan anak adalah orang tua jadi caranya seperti apa, berikanlah contoh-contoh yang positif berilah contoh-contoh yang bisa mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang beriman juga orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah juga insya Allah, itu jauh lebih positif, begitu ya excuse me, tapi aku, i disagree kamu gak pernah bohong, ngapain? enggak bukan, karena dulu bunda waktu kecil itu nakal tapi aku gak nakal, karena bunda bilang sama aku kalau bunda dulu gini tuh salah, bunda tuh gini salah terus bunda ngejadian dirinya itu best friend sama aku jadi i trust her, jadi aku apa-apa nanya sama bunda padahal dulu bunda nakal, lebih nakal daripada aku jadi sebenarnya bunda bukan ngasih contoh, tapi bunda jadi ngasih tau kalau melakukan hal ini tuh tidak bagus lah ya kamu jangan ya kayak bunda ya iya, waktu kecilnya gitu iya betul, tapi benar kata pak ustad apabila orang tuanya banyak berbohong pasti anak-anaknya juga akan berbohong sama orang tuanya tergantung, apa namanya tuh pak ustad tuh? cerminan diri? iya, maksudnya apa? tergantung kita ngasih tau anak-anaknya kayak seperti apa maksudnya anak-anak saya pak ustad ya iya iya ketika saya tau berbohong, saya tidak bisa apa-apa nah ayah inget gak sama bunda nyakuin? inget masih apa coba lihat foto ini ini ada fotonya nih iya ampun iya bunda nyakuin yang mana? dulu ikutan ini barang dulu eh, Roma Irama bukan ayah yang mana ya? ini waktu final kalau gak salah ya? zoom dong di zoom di zoom ayah yang mana ya? eh bukan deh oh iya final bener ayah Roma Irama Anissa ini bareng sama suaminya sekarang itu jenita janet kalau gak salah betul itu suaminya jenita janet yang mana? itu tuh yang yang lagi ada pakaat om danu ah danu danu oh itu kamu ya? ini acara superstar tahun 2008 oh iya pas ambil aku banget aku dapet 125 juta kalau gak salah waktu itu dipotong manajemen dibagi-bagi sisanya dapetnya 20 juta lumayan lah tapi bukan uang sebetulnya yang jadi permasalahan gitu lah tapi menjadi superstar itu yang menjadi kebanggaan itu yang ngapain nyanyi? oh enggak jen makan paku jadi jadi di superstar itu apa keahlian lah jadi pelawak bisa nyanyi gitu hmm terus pemain kan bundanya pemain sinetron kan? bisa nyanyi gitu oh kanan oke kita balik lagi ke ngobrol-ngobrol ya kita mulai dari sekolah sekolah dulu deh oke tapi katanya kamu ini pernah dibully di sekolah sampai berhenti sekolah betul kenapa? ada separah apa ya budinya? iya namanya juga sekolah pasti ada bully-bullyan kan dan aku tuh dulu suka sama kakak kelas tapi aku gak tau kakak kelas itu punya cewek terus cewek itu ngejek-ngejek aku terus kata-katain aku dengan beberapa words yang gak pantas jadi aku kayak ih kok gini terus dulu tuh aku curun banget jadi aku gak ada waktu untuk stand up for myself terus akhirnya aku bilang ke bunda udah deh kayaknya aku om schooling aja karena mental aku belum terlalu bagus banget untuk kayak pembulian-pembulian jadi kayak terus kak kamu waktu itu sempet main ini juga kan main sinetron juga kan ya itu itu udah homeschooling berarti ya? itu udah homeschooling menurut kamu apa enaknya homeschooling? seminggu 3 kali bener enaknya seminggu 3 kali fleksibel banget fleksibel banget tapi kamu masuk gak kalau taktut? masuk lebih masuk malah iya cuma aku sama guru doang nah terus itu jamnya kita boleh ngatur kan jam berapa? boleh itu lebih enak itu ya iya serius deh terus kan anda yang mau sekolah kamu bisa belai sekolah kan? bisa dari mana? aku nonton key drama masih bisa? banyak soalnya kayak gitu kakak baby juga kayak gitu iya bener sumpah gak bisa masa terus kamu harus nyesuaiin dari setiap si subtitle sama? karena sering banget nonton iya keseringan nonton jadi kayak masuk gitu ke otak sambil nyari-nyari juga pasti ya? iya kamu kan bisa bahasa korea ya? masih belajar ya? kita bikin acting kalian bertiga tapi bahasa korea iya gak apa-apa ikutin aja salah bebas gak apa-apa salah juga bebas yang penting kan ayo ayo berdiri dong sini dong soalnya udah ber-episode-episode kita gak ber-acting-acting nih sama kamu ayo jadi udah silahkan jadi ceritanya ceritanya kamu suka sama kakak kelas kamu nih oh ini pacarnya? ini pacarnya ini pacarnya ini pacarnya kamu berdua dulu tiba-tiba datang tau ada pacarnya bahasa korea ya ayo kamera roll in action aku sangat sedang enak aku kasih enak surah enak aku sangat amas enak aku sangat sedang enak 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 cengg enak 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 Aku hanya kini? Tidak? Saya hanya kini? Ah! Anak! Anak? Anak kini? Anak? Makanan, tidak hanya ada yang lupa. Anak! Ini apa? Anak! Gondangnya! Anak! 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 Gondangnya! Seorang yang lupa. Aku tidak boleh menanggalkan. Maksudnya semuanya. Ini rakyat? Ini rakyat? Hey! Kamu bisa berceng banget Lalu berhubungan banget Dia ada di sekolah Kampu itu orang yang ada di sekolah? Kami berhubungan? Kami berhubungan? Kami berhubungan? Kami berhubungan Kamu marah kan? Kami berfikir Marah Aku gak gua aku enggakbox Aku agar cara terus Pertanyaan kan saya jujur di arah iya coba bisa iya coba aku kasih bahasa korea akhirnya kan jago banget bahasa korea sama dia sama Queen bisa kalo bahasa korea gak bisa ya ini lebaran lho kamu baru minta maaf sekarang gini aja sekarang bermain yang tadi tapi bahasa indonesia gak usah bahasa korea gak usah bahasa korea gak usah aku tetep bahasa indonesia kamu juga bahasa indonesia kamu sana dulu iya marah ya awas jangan ketawa kakak aku sebenernya suka sama kakak janganlah suka sama kakak kenapa gak usah lo gak salah biasa 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 pantas kalo dia biasa ngomongnya iya aku suka sama kakak nice sebenernya bingung disini ekspresi bingung sama pacarnya suka sama dia juga suka lihat matanya aku juga suka sama kamu tapi aku ada kakakak kamu nih lagi bulan puasa malas lingkup kakak kamu ngunggungin kamera posisi kamu nih titiknya udah disip apa sih iya bakal ini udah dipilih kamu tuh jago actinya kamera roll in action apa tadi gak suka sama aku yaudah suka aku suka tapi ada ada sesuatu yang harus aku omongin kamu siapa apa kenapa aku punya pacar tapi gak apa apa aku tetep suka sama kamu pacar kamu mau ditutusin gak apa apa aku bisa putusin dia aku bisa blok semua kontak dia aku bisa pindah ke rumah sebelah kamu oh gitu oh gitu kamu denger denger lah aku disitu jangan gitu tau dong kamu gimana sih lagi lebaran malas lingkup kamu gak tau aku punya pacar enggak aku gak tau aku pacarnya gak tau yang tadi baru ngomong iya yang jadi pelakor dong malah lu tau iya kan pelakor kamu belum sama istri kan perebut laki orang sama iya betul ini cuma temen aku oh yaudah berantem berantem enggak kan katanya tadi temen enggak berantem enggak berantem aku kan percaya aja aku percaya gak percaya aku udah boong boong ah kenapa sih yang suka marah marah dia itu marah kat 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 berantem iya share kuno kita ngapin lagi adab fakta unik ternyata queen hobinya nonton konser Suka banget, tapi pernah nonton cuma ga sempet beli merchandise kan Emang kalo nonton kan harus beli merchandise? Harus kalo untuk hip-hop Karena kayak gimana gitu rasanya Tapi katanya kamu ga sempet beli merchandise tapi tiba-tiba merchandisenya sudah ada di kamar Nah iya jadi aku tuh mau beli cuman udah keburu tutup jadi kayak ah sedih banget Terus dibitu pas pulang ada di kamar aku udah ada baju, ada postcard, ada tanda tangan And it's all dari Bunda, Bunda ga surprise aku Ngasih surprise Bundanya luar Nah Pak Ustadz Ngomong-ngomong soal merchandise nih Pak Ustadz Sebetulnya apa saja sih yang mesti kita siapin setelah Lebaran Pak Ustadz Apa liburan dan lupain gitu aja atau terusin ibadah Pak Ustadz Nah apa saja yang harus kita persiapkan setelah Lebaran Apalagi hari ini kan hari yang suci, hari yang fitri Apakah kita sudahi saja ibadah-ibadah kita yang ada di bulan suci Ramadan Apakah kita harus melanjutkan? Tentu saja harus kita lanjutkan Sampai kita mati Sampai kita dijemput oleh ajal kita Nah dengan begitu Insya Allah Amalan kita akan terus naik Amalan kita akan terus naik Jadi sebenarnya Di bulan suci Ramadan Di bulan suci Ramadan yang kemarin Selama satu tahun Jadi kita harus persiapkan juga di bulan syawal nanti Jangan lupa Jangan lupa puasa 6 harinya ya Oke 6 hari itu Berlangsung berurutan Enggak berurutan Dia boleh hari ini, besok Yang penting syawal Iya yang penting syawal Namanya puasa syawal Namanya puasa syawal Ya kesimpulannya di bulan Ramadan kita selesai Puasa selesai Puasa itu kan kita menahan hawa nafsu Nah nanti juga kita ke depannya Lakukan seperti kita melakukan Ibadah-ibadah di bulan Ramadan Oke Gitu Oke Anissa Emaknya Anissa A Queen Baby Eh A Queen A Queen Queennya kayak bayi dia Queen Mungkin di bulan Ramadan ini Apa yang Eh di bulan Ramadan Di lebaran ini Apa yang Ingin kamu sampaikan Ke keluarga Dan Harapan kamu Untuk ke depannya Hmm Harapan aku Semoga Aku bisa Menjadi lebih Baik lagi Kedepannya Terus gak bolong-bolong Puasanya Eh Imannya kuat Amin Terus buat keluarga Eh Terima kasih atas semuanya Dan semoga lebarannya juga lancar buat kalian Amin Luar biasa Terima kasih Queen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat tinggal lagi sama kita Siap Mudah-mudahan tahun depan kita berjumpa lagi Amin Amin Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Ini Bukan Talk Show Dari Ramadan sampai Lebaran Dan sampai bertemu nanti di Ini Bukan Talk Show selanjutnya Jangan lupa buat kalian semua untuk di like, comment, subscribe dan ingat Acara ini hanya ada di Youtube Tidak ada di TV Karena ini bukan Talk Show Isabelle Tidak merasa Terima kasih.